Selama kita masih berada di dalam lingkaran gangguan semelambung GED dan juga NCT Selama itu juga sensasi masih sangat mungkin terjadi atau sangat mungkin muncul pergi-muncul pergi saya nak dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu kendala yang sangat umum Yang masih banyak dibingungkan, yang masih banyak dipertanyakan oleh teman-teman kita Para pejuangan semelambung GED dan juga NCT Yaitu adalah kenapa saya tidak sembuh-sembuh atau kenapa saya sembuhnya lama Sembuh beberapa hari, kambuh lagi Sembuh beberapa hari, kambuh lagi Saya akan membahas itu berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga sebatas pemahaman yang saya ketahui saja Kenapa para pejuangan semelambung GED dan juga NCT Sembuhnya lama atau tidak sembuh-sembuh Atau sembuh beberapa hari, kambuh lagi Sembuh beberapa hari, kambuh lagi Salah satu kesalahannya yaitu adalah salah merespon sebuah sensasi yang datang Gini, ketika kita menerapkan 3P dengan benar Sebenarnya kondisi tubuh kita mengalami kemajuan setiap harinya Entah selangkah, entah dua langkah, entah tiga langkah Mengalami kemajuan Ketika kita menerapkan 3P dengan benar Nah, ketika jalan beberapa hari Tahu-tahu sensasi datang Tahu-tahu sensasi muncul Dan kita salah meresponnya Kita meresponnya langsung cemas, langsung panik, langsung takut berlebihan Dan itu adalah kesalahan kita Ketika itu terjadi, maka dia akan memproduksi asam lambung berlebihan lagi Setelah intinya, 3P kita berantakan Dan tentu saja di pola pikirnya Karena pola pikirnya kacau Karena cemas berlebihan, takut berlebihan Dan itu membuat kondisi kita setak bahkan melangkah mundur kembali Jadi tidak melangkah maju kondisi kita Melainkan setak bahkan mundur kembali Hanya gara-gara salah merespon sebuah sensasi yang datang Seharusnya kita Ketika sensasi datang, kita tetap tenang Kita sadari saja bahwa sensasi datang itu sangat wajar sekali Kenapa wajar? Karena kita masih berada di dalam lingkaran gangguan asam lambung, gerd, dan juga anxiety Selama kita masih berada di dalam lingkaran gangguan asam lambung, gerd, dan juga anxiety Selama itu juga sensasi masih sangat mungkin terjadi Atau sangat mungkin muncul pergi, muncul pergi seenak dia Jadi itu sangat wajar sekali ketika sensasi datang Kita seharusnya menyadari itu Dan sadari bahwa sensasi datang tidak sampai menghancurkan kita Dia tidak akan menghancurkan kita Dia hanya datang saja Dan mungkin rasanya tidak enak memang Tapi sebatas itu saja Dia tidak sampai menghancurkan kita Harusnya respon kita seperti itu Ketika respon kita seperti itu Maka 3B kita akan tetap benar Akan tetap terjaga Pola pikir kita akan tetap aman Karena respon kita pun benar seperti itu Dan ketika itu terjadi Maka kondisi tubuh kita akan mengalami kemajuan terus Setiap harinya terus melangkah maju Entah selangkah dua langkah Tetap mengalami kemajuan Dan itulah salah satunya yang membuat kita lebih cepat Sembuh dari gangguan asam lambung, gerd, dan juga anxiety Yaitu respon kita yang benar Dan kalau saya adalah Sering salah merespon Ketika beberapa hari enak Tahu-tahu sensasi datang Saya salah merespon Respon saya langsung cemas Langsung panik Langsung takut berlebihan Itulah kesalahan saya Yang sering kali saya lakukan Karena memang saya pencemas Gampang panik Ketika sensasi datang Saya cemas duluan Panik duluan Padahal seharusnya tetap tenang Sadari saja bahwa itu sangat wajar sekali Dia wajar datang Karena kita masih berada di dalam lingkaran Gangguan asam lambung, gerd, dan juga anxiety Maksud saya berada di dalam lingkaran itu Kita belum benar-benar finish Kita belum benar-benar sembuh Jadi sangat wajar sekali Ketika sensasi tiba-tiba menyolek Tiba-tiba datang Wajar sekali Dan tidak ada masalah Seharusnya respon kita seperti itu Santai, tenang, dan sadari bahwa Itu sangat wajar Dan sadari bahwa Sensasi tidak akan sampai menghancurkan kita Dia datang sesuai tugas dia Memang Dan itu tidak masalah Terima kasih telah menonton